Alhamdulillah, walhamdulillah, 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 Allah, Allah, Allah Alhamdulillahirrobbilalamin, lanjut? Baik, tadi kita sudah mendapatkan 3 yang bisa melunturkan kita atau menjaga kita dari azabnya Allah SWT Yang pertama, menjaga amanah Yang kedua, berkata benar dan jujur Yang ketiga, ahlak yang baik Kita akan bahas yang keempat, kurang satu lagi nih ibu ibu Yang keempat adalah menjaga diri kita dari memakan makanan yang haram Dari memakan makanan yang haram Kenapa menjaga dari makanan yang haram bisa membuat kita masuk syurga Atau menjaga kita dari adabnya Allah SWT Ada beberapa faedahnya Yang pertama, adab kita dalam terkait makanan Pertama, makanlah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT Halalan, tayyiban Halal, lagi baik Tidak hanya halal, tapi juga baik Tidak hanya baik, tapi juga halal Jangan sesekali memakan makanan yang haram Karena memakan makanan yang haram Bisa memperlambat atau bahkan mencegah doa seseorang dikabulkan Allah SWT Bu, ingat, 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 ada gak permintaan kita sama Allah SWT Yang sampai sekarang belum dikabulkan Allah Ustadz, saya udah capek nih doa sama Allah Katanya, mintalah kepada aku, pasti aku akan kabulkan Mana, mana buktinya? Saya sudah minta tapi belum dikabulkan Ingat, jangan-jangan doa tidak dikabulkan Karena makanan yang haram masuk dalam tubuh kita Dalam hadis yang sahih Seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah SAW Dia adalah seorang musafir Pertama, musafir Yang kedua, laki-laki ini kemudian mengalami kesulitan Lalu dia mengangkat tangannya Mengangkat tangannya Musafir mengangkat tangannya Lalu yang ketiga, dia bermohon dengan mengucap asma Allah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Bayangkan, tiga syarat doa dikabulkan sudah dilakukan Musafir, doa orang yang musafir tidak ditolak Lalu yang kedua, pria ini kemudian mengalami kesulitan Lalu dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan asma Allah Ya Rab, Ya Rab Yang ketiga, dia mengangkat tangan Iza rafa'arajulu yadehi ilahi sifran gho'ibatain Orang yang mengangkat tangan Inallaha hayyung kirim Allah malu tidak terima doanya Tiga syarat doa dikabulkan sudah dilakukan Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Doanya tertolak Kenapa? Karena makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Yang masuk ke dalam tubuhnya haram Insya Allah Saya yakin jamaah Islam itu indah Tidaklah sampai memakan makanan yang haram Zatnya Insya Allah Tapi cara memperolehnya Cara memakannya Sudahkah menggunakan nama Allah Sudahkah menyembelih dengan semblihan yang baik Ini yang harus kita belajar Jangan sampai kemudian Zatnya halal Tapi cara memperolehnya haram Zatnya halal Tapi cara mengelolanya yang haram Ini yang harus diperhatikan Dan adab kita terhadap makanan Selain menghindari dari makanan yang haram Hindari dari memakan sesuatu Yang membuat kekenyangan berlebihan Ada lima hal yang kita dapatkan Kalau kita kekenyangan berlebihan Yang pertama Mengeraskan hati Makanya Luqman Al-Hakim Nak berwasiat kepada anaknya Jangan sampai kekenyangan kamu itu Lupa zikir kepada Allah Yang kedua Merusak kecerdasan Yang ketiga Melemahkan hafalan Yang keempat Memberatkan untuk ibadah Yang kelima Memancing syahwat Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita Oke terima kasih Ustaz Nazari Tetap disini ya Dan kemana-mana dulu Saya mau panggilkan Ustaz yang lainnya Ini Ustaz Naz juga Pak Ustaz, Ustaz Naz Hari ini kita sudah tersambung Dengan jamaah yang sudah Mengirimkan curhatannya Ke email kita di IslamItuIndah At TransTV.co.id Kita langsung aja ya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Mbak Tika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Amba Allah Dari Tanggrang Saya mau curhat nih Mbak Tika Ke saya apa ke Ustaz Semuanya Semuanya Iya lah semuanya Bapak saya dulu sakit truk Terus sekarang Alhamdulillah sih Udah bisa jalan Tapi Dari semenjak itu Bapak saya tuh Gak pernah ngasih uang jajan Uang sekolah Pokoknya kebutuhan ekonomi Buat keluarga deh Alhamdulillah sih Selalu buat berobat Padahal sama boro-boro Malah duitnya dikasih Buat pacarnya tuh Bu saya tuh udah Cape lah Udah capek banget Kesel Punya Bapak kayak gitu Saya juga malu Kalau sampai ketahuan Sama keluarga besar Kalau Bapak saya tuh Punya pacar lagi Tapi Bapak saya malah bangga Itu gimana ya Mbak Tika Saya mesti gimana gitu Mbak Tika Kesel Malu punya Bapak kayak gitu Saya gak potong Beda agama Atau apapun Saya pinjam kata-mana Saya pinjam kata-kata ini Bahwa setiap Umur spiritual Jangan sampai kemudian Jangan sampai kemudian Jangan sampai kemarahan kita Tangga yang dilihat menyenangkan Mungkin ada kali ya Yang suami ingin Tapi kita tidak memenuhinya Apa dari segala pandangan mata Atau mungkin dari batin kita Atau mungkin dari cara bicara kita Yang kedua Kita bisa bicarakan kepada orang yang memang disegani Ayah kita Kita bicarakan untuk bisa menyampaikan Karena khawatir anak Nanti kesannya kok menggurui Kok tidak sopan Tapi ketika Yang menyampaikan adalah orang yang disegani Maka penuh rasa hormat Dan insya Allah mudah-mudahan bisa Menjadi yang lebih baik lagi Amin Gimana Ibu Jawabannya Jadi gini Buat Mbak-mbak 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 yang baik hati Sekali lagi Minta tolong Jangan dijauhi orang tua ya Kalau memang Memang Kata-kata saya Tidak diterima Kalau begitu Cari orang yang bisa Menasehati orang tua kita Mengingatkan orang tua Dan Tidak selamanya Ada namanya puber Puber kedua Puber kedua Ada namanya puber kedua Umur-umur berapa? Umur-umur ya gak usah lah Umur-umur saya lah Bukan Umur-umur 40 Masa saya begitu tadi Jadi gitu Mohon izin Doakan ya Terus Iya mbak Halo Mbak coba senyum dulu mbak Lagi berdoa mungkin tadi Kalau lagi berdoa mungkin Iya amin Ya pokoknya Mudah-mudahan jadi berkah Iya mudah-mudahan jadi berkah Dan mudah-mudahan segala masalahnya bisa dapet solusi ya Bisa cepat diselesaikan Amin Uka terima kasih untuk usaha dasari Untuk usaha jalur lu Usaha mau liat najan kemana-mana Disini dulu Aduh semangat banget Tepuk tangan buat tiga dong Luas biasa Pak usaha tadi kan udah jelasin ya Kalau ahlak yang baik Ahlak yang mulia itu bisa menyelamatkan kita Dari asal dunia Nah apa sih keutamaannya kita mempunyai ahlak-akhlak seperti itu Silahkan Iya Satu bentuk kesyukuran buat kita Ingat ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu ahlak Saya ulangi Ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu ahlak Biar ibu bajunya mahal Tapi kalau ahlaknya kurang minus Lipsticknya mahal Tapi mulutnya bawel Jadi minus Sekolahnya tinggi Titelnya panjang Tapi attitude-nya ahlaknya buruk Minus Jadi kalau begitu Apa keutamaan Orang yang punya ahlak Mau tau? Mau tau? Mau Keutamaan orang berakhlak itu Orang yang berakhlak mulia Ini akan masuk ke dalam surga Amin Amin Bu Ya Bila dulu bu Amin Ya Allah Aku mau masuk surga Udah aman Kalau orang berbicara surga Aku mau masuk surga Kalau orang berbicara rakan Caranya Ahlak Ahlak yang dijaga Kemudian ahlak mulia itu Allah cinta kepada orang yang punya ahlak mulia Ingat Da'wah itu lewat perbuatan itu luar biasa Nabi Nabi diberi usia 63 tahun Dan Nabi berda'wah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari Atau lebih tepatnya 23 hari Oke? 23 tahun Nabi berda'wah Berarti Nabi diangkat jadi rasul di usia 40 Berarti 2 per 3 dari usia Nabi adalah ahlak perbuatan Lebih bagus didakwain atau diteladani Diterani Diberi contoh atau diomelin Diberi contoh Itu lebih bagus Anak itu lebih mudah menerima Kalau orang tuanya memberi contoh Alhamdulillah Saya kalau makan Kan surga abis Gak ada sisa Saya tidak usah ngajarin anak saya Tapi dia kena lihat kita Dia Alhamdulillah kalau makan Bahkan sisa-sisanya dimasukkan di mulut saya bu Sama piringnya enggak? Enggak ya? Bukan Kalau makan jeruk Kan ada ampasnya bu Tau enggak? Itu ampasnya dimasukkan di mulut saya bu Sakit Bahwa abis itu tidak suka menyisakan makanan Jemaah Bahkan ahlak orang mulia itu Orang yang mulia ahlaknya Akan dicintai oleh Rasulullah SAW Dicintai oleh Nabi Makanya berahlak mulia itu Mengangkat derajat seseorang Orang yang berahlak mulia Insya Allah disukai banyak orang Disukai banyak orang Mohon maaf kepada siapapun Insya Allah Orang yang mau dipanjangkan umurnya Ada enggak orang mau dipanjangkan umurnya? Mau? Mau dipanjangkan umurnya? Salah satu penyebab umur panjang itu Kalau berahlak mulia Diangkat derajatnya Dan merupakan Sebaik-baik Amal perbuatan Adalah ahlak mulia Bahkan akan dimasukkan di dalam sorga Dengan dibahunkan rumah di sorga Amin Orang yang berahlak mulia Enggak usah mahal-mahal bu Ibu Arta bisa dicari Tapi budi pekerti Kok tidak bisa beli orang? Enggak bisa Tapi kalau engkau baik sama orang Enggak usah bayar Orang datang Ini aku enggak bayar dia datang Aku datang Aku datang karena harus Terus bilang Pak Ustadz nanti diterusin lagi Tau usianya ya Terima kasih Ustadz Maulana Teru ya Bu ya Wah Oke Jamaah yang diramati Allah Sekarang kita sudah sampai di segmen Al-Quran Menjawab Silahkan Ustadz Syam dan Ustadz Zari Siap terima kasih Kak Tika Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah SWT Kita rindu dengan Al-Quran Karena salah satu alasannya adalah Al-Quran menjawab segala permasalahan kita Dimana Allah menjelaskan bahwasannya berkaitan dengan tema kita hari ini Dimana Allah jelaskan bahwasannya dunia ini adalah tempatnya kita untuk menjadikan dunia ini Al-Mata' Atau alatnya kita menuju syurganya Allah SWT Dunia ini bukan tempat kita bercanda Akan tetapi dunia ini bagaikan ladang bagi kita Bagaikan kita tempat mengambil bekal Supaya ada yang kita bawa nanti ke akhirat ke lagi Ya Sarsham Ngomong-ngomong tentang akhirat ke dunia Kadang-kadang sebagai manusia jangan jauh-jauh saya deh gitu ya Atau kita semualah barangkali Kadang-kadang ada satu titik dimana kita lupa nih pemirsa Kita lupa apa ya tugas kita sebagai manusia ini Kok saya merasa kurang ibadahnya Kadang-kadang kita pergi pagi pulang petang Untuk cari penghasilan sebanyak-banyaknya Tapi di satu titik kita lupa beribadah kepada Allah SWT Yang jadi pertanyaan sebenarnya apa sih substansi Allah menciptakan kita di dunia ini Masya Allah Bahwa apa yang kita sangka terkait dunia selama ini salah Ayat itu mengecam Apakah kamu mengira Huruf alif di pangkal ayat adalah Kalimat pertanyaan untuk mencela Orang-orang yang beranggapan bahwa dia dicipta di dunia ini Hanya sekedar main-main saja Hanya sekedar Sudahlah saya hidup nanti meninggal di kubur Ya sudah selesai Tidak ada hari pembalasan Tidak ada hari perhitungan Tidak ada hari pengadilan Tidak ada Tidak ada Saya hidup di dunia Mati Selesai Kita dikecam oleh Al-Quran Bahwa anda hidup di dunia Bukan main-main Tapi harus beribadah kepada Allah Dan akan kembali kepada Allah SWT Salah satu bentuk sikap yang membahayakan manusia Adalah hilangnya orang-orang yang amanah Ini sering sekali kita temukan Rasa amanah hilang dari diri kita Ada tidak penjelasan Al-Quran Aduhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem 1. 2. 9. 10. 9. Allah, Masya Allah. Bu, ini kalau kita tahu terjemahannya apalagi tafsirnya nangis kita. Betapa tidak Allah SWT menyindir kita sebelum engkau manusia diberikan amanah untuk menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Kami sudah berikan amanah itu kepada gunung. Kami sudah berikan kepada langit. Kami sudah berikan kepada bumi. Kami sudah berikan amanah, amanah, amanah itu kepada seluruh makhluk kami. Tapi semuanya menolak. Mereka merasa tidak sanggup memikul amanah ini. Eh, manusia datang. Allah, kami siap memikul amanah menjadi khalifah di muka bumi. Tapi apa yang dilakukan manusia? Dua, ifsakuddimah. Mereka bertumpah darah demi sebuah kekayaan dunia. Dan yang kedua, alfasad membuat kerusakan. Naudzubillah min dhalib. Sersyam, beberapa urusan lagi nih, banyak yang kita mau temukan dan kita lupa kadang-kadang. Dari zaman Nabi, atau mungkin sampai juga dengan zaman sekarang. Bahwa kita terseret dari keberkahan hidup, yaitu berbohong. Tidak bisa menjaga lisan. Ada tidak teguran atau nasihat Al-Quran untuk kita yang tidak bisa menjaga mulut kita dari berbohong. Tidak bisa menjaga mulut kita dari berbohong. Tidak bisa menjaga mulut kita dari berbohong. Tidak bisa mendengar berita-berita yang tidak benar. Mendengar berita-berita bohong. Dan suka berbohong. Nah ini dua penyakit pada diri kita. Jika mendengar saja dikecam oleh ayat, bagaimana dengan yang mengucapkan? Benar, benar. Bagi kayaknya seperti itu, Seth. Sersyam, betapa banyak barangkali diantara kita yang masih punya sifat buruk. Termasuk saya, kita semua. Kita bermohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Terkait akhlak yang buruk ini. Ada akhlak di dalam Al-Quran yang sangat-sangat kita takutkan. Apa itu kira-kira? Jikalau Al-Quran berbicara tentang kekafiran atau kemusyrikan, maka itu penjelasannya singkat. Ibu-ibu. Surah terpanjang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Isinya Al-Baqarah tahu nggak apa, Bu? Itu Al-Baqarah isinya adalah satu. Al-Munafik. Orang-orang Munafik. Saking bahayanya kemunafikan, maka surah terpanjang dalam Al-Quran menjelaskan tentang kemunafikan itu. Dan surah An-Nisa ayat 145 menjawab semuanya. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Inna al-Munaafikin fi dharkil asfal min al-Nar. Inna al-Munaafikin fi dharkil asfal min al-Nar. Sesungguhnya orang-orang Munafik itu tempatnya adalah di dasarnya neraka. Jikalau kita memasak panci, maka yang dimasak diatasnya panci. Tapi ada api di bawahnya panci, bagaikan panci dalam neraka, maka orang Munafik itu di bawahnya panci langsung bersentuhan dengan apinya. Begitulah tempat mereka ke dalam neraka. Semoga kita semua terhindar daripada kemunafikan, sehingga kita bisa menjaga amanah dan menjaga akhlak kita. Insya Allah, Allahummarhamna bil-Quran. Terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Azari, Masya Allah luar biasa sekali. Nah buat jemaah di rumah yang masih penasaran, nanti kita akan ada murotal Al-Quran dari Ustaz Syam ya Ustaz? Insya Allah, surah Ali Imran, ayat 14, Masya Allah Allah jelaskan tentang dunia. Oke nanti ya setelah ini. Dan nanti juga kita akan punya tips, gimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam menjalani keempat hal tadi ya, yang bisa menyelamatkan kita dari azab dunia. Penasaran Ibu-Ibu? Pak, penasaran Pak? Makanya yang di rumah juga kalau penasaran, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Penasaran Ibu-Ibu-Ibu-Ibu. Penasaran Ibu-Ibu-Ibu-Ibu.